Selamat datang di Kontemplasi Takdir yang mencoba menyajikan konten-konten tentang pembelajaran hidup bersama saya seorang pakar alasan lulusan Universitas Banyak Alasan Nusantara jadi di episode kali ini kita akan membahas film berjudul Forest Gum film ini diangkat dari novel yang berjudul sama Karangan Winston group pada tahun 1986 namun saya perlu sampaikan dulu bahwa saya sendiri tidak pernah membaca novelnya jadi materi di episode kali ini hanya akan membahas dari sisi filmnya saja Forest Gum diperankan dengan sangat baik oleh Tom Hanks yang menggambarkan beberapa fase kehidupan dari kecil sampai dewasa saya akan memulainya dengan sebuah kalimat dari filmnya yaitu my mama always say life was like a box of chocolate you never know what you're gonna get jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dapat diartikan menjadi hidup adalah seperti sekotak coklat kau tidak pernah tahu apa yang kau dapat pengertiannya disini kemungkinan adalah rasanya jadi rasa coklat yang berbeda-beda atau isi dari coklat yang berbeda-beda rasa mungkin di tempat kelahiran Forest di Greenbow Alabama sana sekotak coklat umumnya mengandung berbagai macam rasa kalimat tadi menurut saya sangat tepat untuk menggambarkan filmnya dimana setiap fase kehidupan Forest Gum memberikan banyak hal-hal berbeda yang membuat kita akan mengalami emosi yang berbeda-beda ada pula saat menontonnya menghibur lucu konyol namun mengharukan adalah penilaian saya terhadap film ini topik film Forest Gum ini akan terdiri dari dua bagian awalnya saya ingin menggabungkannya namun menurut saya akan sangat membosankan mendengarkan saya berbicara dalam waktu lama jadi saya putuskan membaginya menjadi dua saya yakin sudah banyak yang menonton film ini mungkin bahkan berkali-kali namun untuk yang belum pernah menonton saya akan ceritakan sinopsis singkatnya film ini menceritakan tentang seorang anak yang ber IQ atau kemampuan intelektual di bawah rata-rata bernama Forest Gum Forest Gum dibesarkan oleh ibunya di sebuah daerah bernama Greenbow Alabama perihal ayahnya sendiri hanya disinggung sangat sedikit dimana Forest hanya tahu bahwa ayahnya sedang berlibur jadi perihal ini disampaikan oleh ibunya kepada Forest sendiri saat Forest bertanya apa arti kata berlibur ibunya kemudian menjelaskan bahwa liburan adalah suatu tempat yang tidak dapat dijangkau jadi kesimpulannya mungkin ayahnya sudah meninggal atau memang pergi meninggalkan mereka entah kemana nah karena karakter Forest yang berbeda dari anak-anak pada umumnya Forest sering dirundung atau dibully oleh teman-temannya sejak kecil namun pada hari pertama sekolahnya ia bertemu dengan Jenny satu-satunya teman yang tidak merundungnya karena rumah Jenny dekat dengan rumah Forest maka Jenny dan Forest pun kemudian bersahabat bukan hanya di sekolah namun juga di luar sekolah dari mereka kecil hingga mereka tumbuh dewasa dengan segala keterbatasannya Forest mampu melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi salah satunya karena ia memiliki kemampuan berlari yang cukup cepat kemampuan ini terasa karena dia harus selalu berlari saat dirundung atau dibully temannya setiap pulang sekolah Forest lalu masuk ke dalam klub Amerikan Football lulus kuliah masuk ke militer lalu dikirim perang di Vietnam di militer inilah ia bertemu dengan seorang pria kulit hitam bernama Benjamin Baffert Blue yang dipanggil Baba Baba kemudian menjadi sahabat Forest dan mengajaknya ikut dalam bisnis penangkapan udang setelah perang usai Forest juga bertemu dengan atasannya yaitu Lieutenant Dan yang kelak akan menjadi sahabatnya Forest Gum menjadi seorang yang sangat berjasa dalam peletonnya dengan kemampuan lari cepatnya tadi dalam suatu konflik bersenjata ia menyelamatkan banyak tentara yang terluka termasuk menolong Lieutenant Dan sayangnya Forest harus kehilangan Baba yang tewas dalam pertempuran cerita berlanjut saat mereka kembali dari Vietnam Forest menerima medali kehormatan Kongres atas kepahlawanannya Nah dari sini cerita berlanjut terus saat Forest menjadi atlet pingpong saat Forest berkunjung ke kampung halaman Baba di Bayula baterai Alabama di sana ia menjadi nelayan udang dan seterusnya lebih jelasnya silahkan menonton filmnya karena kekuatan film ini justru ada pada proses atau kejadian yang terjadi di setiap fase filmnya sendiri memiliki alur maju mundur karena kita sebagai penonton akan disuguhi oleh tokoh Forest Gum yang menceritakan sendiri sebagian besar kisah hidupnya sambil menunggu bis di sebuah halte hal ini tergambar betul dari poster filmnya dimana Forest Gum yang diperankan Tom Hanks sedang duduk di sebuah bangku taman Nah saya sendiri pada dasarnya tidak begitu menyukai film yang dipenuhi narasi ya atau bercerita langsung bagi saya cerita film novel idealnya adalah show don't tell atau tunjukkan jangan ceritakan ini lebih menarik bagi saya jadi penonton atau pembaca kemudian menafsirkan atau menyimpulkan sendiri apa yang terjadi dibanding mendengarkan cerita langsung dari tokoh di dalam cerita atau film tadi Nah itu lebih menarik buat saya namun mungkin karena kemampuan akting yang luar biasa dari Tom Hanks saya tidak merasakan kebosanan saat mendengarkan narasi-narasi yang disampaikan oleh Forest Gum film ini disutradari Robert Zemeckis tayang pada tahun 1994 film ini sendiri meraih 13 nominasi Academy Awards dan memenangkan enam diantaranya yaitu film terbaik sutradara terbaik aktor terbaik skenario adaptasi terbaik efek visual terbaik dan penyuntingan terbaik dua dari situs basis data informasi tentang film yaitu Rotten Tomatoes dan IMDbis atau internet movie database memberikan rating yang baik terhadap film ini Rotten Tomatoes memberikan rating sebesar 70% sementara internet movie database atau IMDbis memberikan rating 8,8 dari 10 di internet movie database atau IMDbis Forest Gum juga masuk dalam 20 besar top 250 film Nah kenapa saya memulai pembahasan film dengan film Forest Gum ada dua alasan pertama sama seperti buku sang alkemis film ini banyak memberikan hal-hal menarik diantaranya kalimat-kalimat yang berkesan dan banyak pesan moral alasan kedua adalah film Forest Gum sampai saat ini selalu ada di tiga besar daftar film terbaik versi saya jadi selain karena alasan pertama tadi menurut saya film ini juga menghibur kita masuk alasan pertama ya contoh dari kalimat-kalimat berkesan adalah apa yang disampaikan ibunya kepada Forest Gum sudah disebutkan salah satunya di awal yaitu life was like a box of chocolates you never know what you're gonna get nah ibunya juga pernah menyampaikan kepada Forest don't ever let anybody tell you they're better than you Forest dalam bahasa Indonesia artinya jangan biarkan orang lain mengatakan kepadamu bahwa mereka lebih baik Nah ada juga kalimat berkesan yang selalu saya ingat sampai sekarang adalah run Forest run kalimat ini diucapkan atau diteriakkan Jenny untuk menyuruh Forest segera berlari kabur menghindari teman-temannya yang akan membulinya atau merundungnya ada juga kalimat yang sering diucapkan oleh Forest sendiri yaitu stupid is a stupid does yang dapat diartikan bahwa bodoh itu ya tergantung perbuatan jadi bodoh itu bukan karena orangnya yang bodoh namun karena perbuatannya yang bodoh di sisi lain film ini banyak memberikan pesan moral melalui karakter karakter di dalamnya misalnya ibunya forest jenny Boba let nandan dan termasuk tentunya forest sendiri namun untuk forest sendiri secara karakter kita akan bahas lebih jauh di bagian kedua ya saya setuju sih bahwa kadang sebuah karya seni misalnya film buku puisi pementasan teater petunjukan tari atau lagu tidak perlu dibebani dengan keharusan memiliki pesan moral namun menyenangkan rasanya jika sebagai penikmat kita dapat memperoleh sesuatu untuk dibawa pulang dan disimpan jadi selain pengalaman yang menyenangkan saat menikmati karya seni menurut saya pesan moral adalah salah satu hal yang dapat dibawa pulang dan disimpan di film ini banyak sekali pesan moralnya Nah sekarang kita masuk ke alasan kedua dimana film ini selalu masuk ke dalam tiga besar film terbaik versi saya alasannya adalah karena ceritanya mudah dipahami dan menghibur berkutat tentang kehidupan forest kecil hingga dewasa yang walaupun alurnya maju mundur namun secara keseluruhan ditempatkan dengan pas dimana selalu ada hal menarik di setiap fase hidupnya jadi film ini sangat menyenangkan untuk ditonton berulang-ulang kita seperti mendapat banyak cerita walaupun ini ceritanya secara umum adalah tentang Forrest Gump dari kecil sampai dewasa namun di dalam setiap fase tadi seolah-olah menjadi sebuah cerita sendiri untuk dapat ditonton sebagai penonton pun kita tidak dituntut untuk berpikir keras dalam menikmatinya juga tidak ada adegan yang menimbulkan tensi yang tinggi ceritanya mengalir dan kita tinggal duduk menyaksikan saja lalu tentu saja akting yang luar biasa dari Tom Hanks sebagai tokoh utama film Tom Hanks terus menyajikan akting yang detail selama memerankan tokoh utama mimik wajah yang lugu cara berjalan dan berlarinya yang unik sampai logatnya yang khas khusus untuk logat ini salah satu fakta menarik diungkapkan oleh Tom Hanks saat ada di dalam acara The Graham Norton Show jadi ide awalnya adalah mengajari Michael Connor Humphreys yang memerankan Forest Gump kecil untuk dapat berbicara dengan aksen atau gaya yang akan dilakukan oleh Tom Hanks sebagai Forest Gump dewasa namun pada akhirnya justru dibalik Tom Hanks yang mengikuti aksen dan gaya bicara dari Michael Connor dikarenakan aksen dan gaya bicaranya yang khas jadi Michael Connor ini ceritanya berasal dari pedalaman Mississippi dimana ada penekanan kata G di ujung kalimatnya contoh seharusnya dia menyebutkan running dia menyebutkannya sebagai running ga jadi ada penekanan G di bagian akhir hal ini menurut saya justru memberikan sesuatu yang khas untuk film Forest Gump acting Tom Hanks ini kemudian diapresiasi banyak orang dan diganjar dengan piala Oscar sebagai aktor terbaik kedua alasan tadi menurut saya sudah cukup untuk dapat merekomendasikan film ini jadi untuk yang belum menonton silahkan tonton filmnya ya untuk yang sudah menonton filmnya bisa lanjut ke bagian kedua kita akan bahas lebih dalam tentang karakter Forest Gump dan hal-hal menarik di dalam film ini segitu dulu aja untuk episode kali ini ikuti terus kontemplasi takdir dengan berbagai kontennya konten kontemplasi takdir ini bisa kamu menikmati di YouTube dan Spotify ikuti juga media sosial at kontemplasi takdir di Instagram dan TikTok juga at pakar alasan di Twitter dengan konten-konten tentang pembelajaran hidup jika ada yang punya usulan tentang konten-konten pembelajaran hidup yang ingin kita diskusikan kasih tahu ya sampai ketemu di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati